mengenai mimpi saya waktu tidur mimpi waktu tidur lah fitofarmaka keadaan saya seperti terangkat ke atas terus sampai di suatu tempat disitu saya melihat cahaya terang sekali sampai saya silau terus saya lihat di cahaya itu tengahnya ada tulisan Allah apa maksudnya Pak Ustaz siapa yang melihat dalam mimpinya bahwa dia terangkat ke atas kalau dia masih lajang berarti dia segera menikah kalau dia sudah menikah berarti Allah memberikan dia sakinah wadah warahmah sakinah wadah warahmah itu satu orang bukan tiga lalu kemudian apa makna melihat cahaya dalam mimpi cahaya itu nur lawannya zulmah cahaya itu hidayah maka orang yang melihat cahaya berarti dia mendapatkan hidayah apa makna dalam cahaya itu ada tulisan Allah berarti cahaya itu datang dari Allah bukan dari syaitan itulah makna mimpi yang kau lihat tapi insya Allah maknanya baik dua, akhwat dari Penang bagaimana hukumnya suami meminta istrinya tiga orang untuk mencampuri istrinya itu dalam satu waktu satu tempat jika istrinya menolak apakah termasuk perbuatan berdosa bagaimana jika suaminya marah lalu minta istrinya yang menolak itu pergi dari rumah karena tak mau memenuhi permintaannya macam-macam suami zaman sekarang mereka pilihlah suami yang ngaji yang soleh supaya kau tak menderita dengan permintaan-permintaannya tidak boleh haram hukumnya seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain aurat terbagi dua ada aurat ringan ada aurat mughalaz dan aurat berat aurat laki-laki yang ringan dari lutut sampai ke pusat yang berat kemaluannya tak boleh kau lihat tengok haram hukumnya seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain sesama perempuan boleh melihat lengan boleh melihat leher boleh melihat betis boleh melihat tengkuk boleh melihat rambut sesama perempuan tapi melihat aurat mughalaz yang berat kemaluan tetap haram hukumnya jadi kalau kau ajak istrimu istri pertama istri kedua istri ketiga haram istri pertama itu melihat aurat istri kedua istri kedua haram melihat aurat istri ketiga mereka tak boleh saling memandang hadis riwayat muslim fihi dalam hadis ini tahrim haram nazarir rajuli ila auratir rajul haram laki-laki memandang kepada aurat laki-laki wal marati ila auratil marati haram perempuan melihat aurat perempuan begitu kata imam nawawi la khilafah fihi tidak ada ikhtilab hanapi maliki syafi'i hanbali zahiri tak ada ikhtilab kata imam nawawi dalam kitab Al-min-haj syarah sahih muslim Ibn al-hajaj bagaimana kalau istri satu istri dua istri tiga itu setuju mau dia Kalau istrinya itu mau Setuju, riba, suka dia Salah satu diantara mereka berhubungan intim Berhubungan intim dia dengan salah satu Yang satu melihat Haram, tak boleh Karena di dalamnya itu ada Dana, dani, rendah Sukufan, hina, kotor, sia-sia Sukut, jatuh, muru'ah Jatuh marwahnya dari manusia seperti binatang Falam Tidak boleh Birlu'humah Walaupun keduanya, istrinya itu Mau sukarela Wala yujami Tidak boleh seorang suami berhubungan intim dengan istrinya Ditinggalkan orang lain Bagaimana kalau saya berhubungan dengan istri pertama Tapi ditutup pakai kain Auyasma'u hissahuma Ditutupnya pakai kain, tapi suaranya kedengaran Wala yuqabbiluha Tak boleh dia menciumnya Wayubashiruha Berhubungan dengannya Indernas, ditengok orang Imam Ibn Qudama Hai suami Jangan kau minta yang tidak-tidak pada binimu Hai istri Jangan kau mau Tak tahu Sudah kukasih tahu Dituntutnya juga La ta'ata li makhlukin fi maksyiatil khaliq Tidak ada ketaatan kepada makhluk Kalau menyebabkan maksyiat kepada makhluk Khaliq Allah SWT Suami sudah tahu Istri sudah tahu Tetap juga dia ngotot Ngeyel memaksa si suami Maka kau lapor kepada walimu Wahai istri Ayahmu Kakekmu Abangmu Adikmu Abang ayahmu Adik ayahmu Lapor ke wali Aku tak ada wali Melapor kau ke hakim Hakim mahkamah syariah Dan bagi yang sebelum Belum menikah Kau cari Laki yang betul otak Jangan yang tidak-tidak Minta macam-macam Wallahu'alam Terima kasih telah menonton!